Bulu Tangkis Bulu Tangkis Senior Ini adalah Sigit Budiarto dan Rosyana Tendean Legenda-legenda dunia ini Luar biasa Silahkan Wah Teman lama ini kayaknya Senior soalnya teman lama Kelihatan usianya Riko Kalau Sigit dulu Dujur ganda putra sama Chandra Wijaya Oh tahun berapa itu Mas Riko Berapa itu 97 ya Olimpiadu Mas Tony Tony Chandra Juran dunia Tapi kalau misalnya Usia sekarang seperti ini masih main Kalau saya sih Masih Masih main juga Selain hobi Untuk sekedar olahraga Olahraga Ya memang olahraga dari dulu Jadi lanjut terus Tapi dari semua pengalamannya Ada hal yang unik Sampai detik ini Yang tidak bisa dilupakan mungkin Ya pasti ya Dalam setiap Pertandingan Ataupun perjalanan karir Begitu memang Ada aja hal-hal yang Apa contohnya Ya dalam Seperti dalam Indonesia Open Yang tahun ini kan Beli-beli Indonesia Open Yang sudah berlangsung Dari tahun 82 Nah tahun ini kan Untuk kesekian kalinya Indonesia Open Merupakan super series ya Yang tertinggi dengan hadiahnya Dari tahun 82 82 Sampai sekarang Dari tahun 37 tahun ya Saya ternyata bisa Menjuarai 5 kali 2 dari ganda campuran Dan 3 dari ganda putri 5 kali Saya Dari tahun 97 Dan 2001 Juara Indonesia Open Kemudian pengalaman unik Juga bosen loh Juara terus tuh Nggak bosen Nggak ada lawan ya Nggak ada lawan Malas lama-lama Berarti hebat kan mas Berarti kan hebat juga Aku main sulap lama-lama Bosen udah Udah paling bagus Udah gitu Jadi presenter Gimana Kita kan pensiun juga sekarang Oh iya Benar Tapi jadi pelatih pada ya Iya Oh iya pelatih Kalau dulu tuh Kalau pertandingan kayak gitu Hadianya apa sih Bu Rakyat paling Gak Berapa nilainya Kalau Indonesia Open Memang berhadiah Udah ada price money-nya Kalau Indonesia Open Tapi kalau Seperti SEA Games Ataupun Asian Games Saya pernah Tiga medali emas Di SEA Games itu Dapat TV kecil 14 Itu tiga biji Jadinya Tabung ya Tahun berapa ingat Tahun 80 sekian ya Kasih Udah emas Dapat TV kecil Iya sih Daripada buku tulis Iya sih Oh tapi itu kan yang lain Kalau Indonesia Open Itu ada fresh money-nya ya Iya ada Oh oke Dan kebetulan jadi Indonesia Open Kalau Indonesia Open Berapa adanya Sekarang ini 1,2 juta apa ya Bilyar US Dollar 1,2 juta US Dollar Total ya Total Itu kalau beli TV kecil Berapa banyak Eh banyak banget Udah enggak tiga Tetap beli TV kecil Tetap beli TV kecil Eh kebetulan Mas Bisa datang ke lapangan 1,2 juta US Dollar Wah Kebetulan Indonesia Open Ini kan juga memang Ditayangkan kan Diteranstuju Oh iya 17 17 Juli Sampai 21 17-21 Juli Itu nonton Diteranstuju Ada Indonesia Open Di Senayan Siapa tau Anda penonton Bisa memenangkan 1,2 juta dollar Kan nonton doang Mas Benar Enggak mungkin Jadi atlet Jadi atlet Jadi atlet Benar Oke tapi sekarang Anda udah gak main Anak-anak muda Atlet-atlet muda yang main Harapan Anda Apa untuk atlet-atlet yang ada di Indonesia Sekarang pembulu tangkis Indonesia Ya Saya berharap mereka Bisa menjuarai Beli-beli Indonesia Open tahun ini Karena memang Indonesia Open ini Salah satu turnamen Yang cukup bergensi Walaupun Agak sulit Tapi Mudah-mudahan Kita bisa meraih Salah satu gelap Amin Mas Ya buat Adik-adik ya tentunya Semangat terus ditingkatkan Kemudian Prestasi yang sudah dicapai oleh teman-teman Atau senior-senior kita dulu Dipertahankan Bahkan mungkin ditingkatkan Kemudian buat yang muda-muda Yang masih di daerah Mungkin Harus Apa ya Belajar lebih Kiat lagi Kerja keras Juga disiplin Juga disiplin Ini menarik Bagus nih Bagus Makanya jadi juara Karena kalau saya jadi juara Saya jadi senior Juara bulu tangkis Dimasuk acara Ditanya apa pesan-pesannya Buat pembulu tangkis muda Saya akan Kelukesah dan gibah Akhirnya Tanda 1,2 juta dolar Dan poin buat Olimpiade juga Jadi kapan 14 Sorry 17 sampai 21 Juli Di Trans 7 Indonesia Kita nonton Dan kita dukung Pembulu tangkis Indonesia Untuk menjuarainya lagi Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kita hari ini Kedatakan Minta tamu-minta tamu Yang luar biasa Sekali Yang mengejutkan Ada yang mirip Pak Jokowi Walaupun KW-KW ya Ada mereka Juara dunia Ada riski juga Ada riski yang tingginya Luar biasa Tingginya luar biasa Kadang-kadang Lu kalau melihat tingginya gitu Mau apa enggak? Kalau buat cewek jangan kalian Kalau setinggi itu enggak Mas Mungkin kita kalau cewek itu 1,70 lah Pengennya Buat cewek Agak sulit Tapi Memang hal Hal tersulit di dunia ini Dalam hidup adalah Untuk menjadi diri sendiri Karena orang lain tuh Pengen kita jadi diri yang lain Selalu kayak gitu Selalu Betul Jadi banggalah terhadap diri anda sendiri Siapapun anda menjadi diri sendiri Itu adalah tantangan terberat Dari hidup Dan kalau anda bisa melakukan itu Anda menang di hidup anda Saya dari Komisi Fandika Santir di Konsep R Inilah Hitam Putih Terima kasih telah menang di hidup anda 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 Terima kasih telah menonton